Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan menceritakan komik Marvel Universe vs Wolverine yang terdiri atas 4 isu. Kisah ini bukan terjadi di Universe Utama atau 616, melainkan di Universe 11080. Suatu hari melalui televisi, Logan bersama Piotr Rasputin alias Colossus sedang menonton pertandingan hoki di Madison Square Garden. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai tiba-tiba Spiderman dan Rhino mendobrak masuk ke lapangan. Orang-orang sempat mengira ini adalah baku hantam antar makhluk super yang biasa terjadi. Kemudian ada sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu Peter Parker bukan sekedar mengalahkan Rhino, melainkan juga memakan dagingnya. Orang-orang yang menyaksikan ini tentu merasa sangat kaget. Termasuk Logan, ujung-ujungnya Peter dapat dikalahkan oleh Fantastic Four dan dikurung di gedung Baxter. Reed Richards meneliti masalah ini bersama para ilmuwan lain, termasuk Hank McCoy alias Beast, T'Challa dan Hank Pym. Reed juga meminta bantuan Dr. Strange untuk mengantisipasi seandainya ini berhubungan dengan sihir. Logan ikut datang ke gedung Baxter untuk melihat keadaan Peter. Di sana Peter hanya berdiam diri sambil terus memandangi mereka. Logan langsung menyadari bahwa Peter sedang mengamati mereka seperti hewan buas yang mengamati mangsa sebelum menyergap. Ini sesuatu yang menakutkan. Dengan segala upaya dan kerjasama bersama banyak ilmuwan, Reed masih tidak mampu mengetahui penyebab keanehan pada diri Peter. Yang jelas adalah sekarang Peter telah menjadi seorang kanibal. Tubuhnya sudah mengalami perubahan sehingga bisa mencerna daging mentah. Dia juga didorong nafsu mengkonsumsi daging manusia. Walaupun begitu, Reed memberitahu bahwa Peter tidak bisa menularkan kondisinya kepada orang lain. Sebab di dalam darahnya tidak terdapat parasit, virus, ataupun bakteri. Ini artinya permasalahan kanibal ini tidak akan menyebar luas. Reed menduga apa yang menimpa Peter merupakan insiden terisolasi dan tidak melibatkan orang-orang lainnya. Karena kesimpulan itulah para hero beraksi seperti biasa. Misalnya Logan bersama X-Men berlanjut melawan berbagai penjahat. Suatu hari, Logan dan Psylocke sedang melakukan suatu misi merebut berkas-berkas penting dari kelompok bersenjata. Dalam tugas ini, Logan menyurup Psylocke pergi lebih dulu sambil membawa berkas. Sedangkan Logan sendiri berjuang menahan para penjahat. Ketika Logan mulai menyusul, dia mendadak mendengar teriakan Psylocke. Begitu Logan bergerak mendekat, dia malah menemukan tragedi. Yaitu Psylocke sudah dibunuh entah oleh siapa. Ini tentu membuatnya bersedih dan marah. Logan curiga bahwa pelakunya punya keanehan sama seperti Spider-Man karena mayat Psylocke tampak telah dimakan. Ditambah lagi, Logan sempat mencium bau yang mirip seperti Spider-Man. Sayang sekali bau tersebut lenyap dengan cepat sehingga tidak sempat diikuti oleh Logan. Ketika Reed Richards tahu tentang kematian Psylocke, dia menyarankan pada Logan untuk menyerahkan kasus ini pada polisi. Namun Logan menolak pasrah. Dia merasa bersalah karena Psylocke meninggal saat sedang beraksi bersamanya. Demi memburu sang pelaku, Logan pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendirian. Dalam penelusuran ini, dia menemukan tulang belulang manusia. Ini semakin memperkuat dugaannya tadi. Selain memburu pembunuh Psylocke, Logan juga pergi ke gedung Baxter untuk mengetahui info terbaru tentang Spider-Man. Di sana ada Hank Pym yang mengkonfirmasi kata-kata Reed Richards bahwa Peter memang tidak dapat menyebarkan wabah kanibal. Saat itu, Reed mengungkapkan pula bahwa tubuh Peter kini mengalami peningkatan dalam kemampuan adaptasi. Reed memberikan berbagai macam gas, suhu panas, dan suhu dingin pada Peter. Hasilnya Peter mampu beradaptasi pada segala kondisi lingkungan tersebut. Ketika mendengarnya, Logan menganggap itu tidak alami. Jadi bisa saja keanehan Peter merupakan hasil buatan orang. Di tengah diskusi ini, tiba-tiba datang Susan Storm yang memberitahu bahwa mereka harus melihat berita penting di televisi. Rupanya Blob, sang mutan bertubuh gemuk, telah memakan sekitar 25 orang di satu restoran. Reed jelas menjadi bingung karena ini bertentangan dengan kesimpulan awalnya. Kini para hero menyadari pula bahwa masalah ini lebih besar dari yang mereka duga. Ini merupakan wabah kanibal yang sedang menyebar. Sementara itu, Logan masih terus melakukan perburuan. Dalam upaya ini, dia menemukan seorang istri yang sedang menggendong bayi dan hendak dilukai oleh suaminya. Logan menganggap ini adalah masalah rumah tangga. Maka dia langsung saja menghentikan sang suami. Alangkah terkejutnya dia ketika melihat sang istri telah menjadi kanibal. Logan pun segera membunuh sang istri dan merebut bayinya. Setelah melakukannya, Logan mendadak diserang. Tapi sang penyerang pergi lagi dengan cepat. Sehingga Logan tidak sempat melihat atau mengejarnya. Meskipun begitu, dia menyadari bahwa sang penyerang bisa terbang. Dan merupakan orang yang telah membunuh Psylocke. Seiring waktu, keadaan menjadi semakin parah. Lebih banyak orang di kota New York yang menjadi kanibal. Misalnya ketika Logan sedang mengendarai motor. Dia melihat ada bus sekolah yang menabrak bus umum. Ini bukan kecelakaan lalu lintas biasa. Anak-anak dari bus sekolah berlarian keluar dan memangsa para penumpang di bus umum. Logan jelas merasa terguncang menyaksikan ini. Namun dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa inilah keadaan dunia sekarang. Dia tidak tega membunuh anak-anak. Maka dia memilih untuk mengurung semua kanibal anak itu di sebuah kendaraan sampai polisi datang. Saat Richard diberitahu tentang kejadian tersebut, dia mengunggapkan bahwa telah ada sekitar 100 kejadian serupa. Sedangkan Hank Pym mengatakan sesuatu yang lebih menyeramkan. Yaitu ada kemungkinan wabah ini sebenarnya telah menyebar keluar dari kota New York ke berbagai tempat lain di bumi. Dengan situasi seperti ini, Reed meminta bantuan pada Cyclops di Utopia. Yang merupakan sebuah puluh markas X-Men dan terletak di dekat kota San Francisco. Cyclops bersedia membantu dengan mengirimkan peralatan genetika yang lebih canggih. Peralatan itu dibawa oleh Angel dan beberapa mutan lain menggunakan sebuah pesawat Blackbird. Ketika Logan tahu tentang kabar ini, dia terpikir untuk mengajak Angel terlibat dalam memburu pembunuh Psylocke. Karena target mereka bisa terbang, tentu kekuatan terbang Angel bakal berguna. Akan tetapi, Angel tidak kunjung tiba di gedung Baxter. Padahal harusnya dia sudah datang. Karena itu, Cyclops pun dihubungi. Setelah mendengar keterlambatan Angel, Cyclops memberikan pelacak pesawat Blackbird supaya Logan bisa mencari Angel. Dengan demikian, bisa dilakukan pelacakan terhadap pesawat itu, yang rupanya berada di Central Park. Dengan tampil sebagai Wolverine, Logan segera berangkat ke sana dan menyaksikan dokter Octopus yang sudah terinfeksi. Jadi dia langsung membunuhnya. Dia juga menemukan apa yang dicari-cari, yaitu Angel beserta pesawat X-Men. Akan tetapi, temuan ini tidak sesuai harapannya. Angel ternyata sudah menjadi kanibal. Dia pula yang telah membunuh dan mengkonsumsi Psylocke. Dengan berat hati, Logan terpaksa memotong-motong tubuhnya. Logan lalu masuk ke dalam pesawat dan melihat banyak tengkorak yang pastinya merupakan sisa makanan Angel. Dia juga menyadari sesuatu. Kalau Angel terinfeksi, berarti wabah kanibal pasti sudah menyebar di Utopia, bukan hanya terbatas di kota New York. Ini artinya, dugaan Hank Pym memang benar. Selanjutnya, Logan berangkat memakai pesawat Blackbird ke Utopia. Ketakutannya terbukti nyata. Para mutan di sana memang telah menjadi kanibal. Dengan merasa sedih, Logan harus menyerang kawan-kawannya sendiri. Dia menusuk Kitty Pryde sehingga memicu kemarahan Colossus. Akibatnya, dia dihajar oleh Colossus. Sambil dipukuli, Logan mengingat berbagai kenangan bersama Colossus sampai akhirnya dia berhasil menusuk kepala Colossus. Selain itu, di sana Logan juga menghabisi Cyclops, Storm, Pixie, Gambit, Phantom Max, serta banyak mutan lainnya. Tindakan ini jelas membebani diri Logan dan memberinya rasa bersalah serta kepedihan. Berikutnya, wabah kanibal terus menyebar ke berbagai kota di bumi. Situasi di kota New York sendiri sudah sangat kacau. Di banyak lokasi, terjadi bentrokan ketika para kanibal berusaha memangsa manusia dan dilawan oleh para hero yang tersisa. Di tengah kabar buruk ini, para ilmuwan mendapat sedikit titik terang. Mereka mulai bisa mengidentifikasi penyebab wabah, yaitu suatu zat bernama Fijif Si Odin Fasem Natsets, atau disebut juga Survivor 118. Awalnya zat ini dikembangkan dengan tujuan membantu manusia beradaptasi di lingkungan yang telah dilanda perang nuklir. Demi bisa membuat antivirusnya, dibutuhkan sampel zat tersebut. Kepada Logan, para ilmuwan memberitahu bahwa mereka mendapat informasi adanya pengiriman Survivor oleh kelompok kriminal bernama Red Mafia. Tapi pengiriman itu disergap oleh seseorang. Menurut penyelidikan polisi, orang yang melakukan penyergapan tersebut kemungkinan adalah Punisher alias Frank Castle. Berdasarkan informasi ini, Logan pun pergi mencari Frank. Dia menemukan Frank yang sedang bersama Hawkeye membunuh para kanibal. Ketika diajak berbicara tentang Red Mafia, Frank pun teringat tentang suatu aksinya. Sekitar 18 bulan sebelumnya, Frank mendapat info bahwa di sebuah gudang, Red Mafia hendak melelang bom nuklir yang didapat dari Eropa Timur. Frank mendatangi gudang tersebut dan membantai Red Mafia. Namun ternyata, benda yang sedang mereka bawa bukanlah nuklir. Melainkan zat kimia yang pasti adalah Survivor 118. Dalam penyerangan itu, Frank sempat terpapar zat tersebut tapi dia tidak menjadi kanibal. Dia hanya sakit selama beberapa hari lalu beraktivitas lagi seperti biasa. Sedangkan wadah Survivor rusak sehingga cairan isinya mengalir ke selokan. Akibat kejadian ini, Survivor menyatu dengan lingkungan menyebar kemana-mana dan masuk ke dalam tubuh manusia. Inilah sebabnya sekarang banyak orang yang menjadi kanibal. Berdasarkan keterangan dari Frank, Logan melaporkan kepada para ilmuwan bahwa sampel Survivor sudah tidak ada. Ini jelas bukan kabar baik, tapi Reed Richards memikirkan cara lainnya. Ketika tahu bahwa Frank sempat terpapar pada Survivor, Reed menduga pasti masih ada Survivor di dalam tubuh Frank. Jadi Reed menyuruh Logan membawa Frank ke gedung Baxter agar bisa diambil darahnya. Saat dia ajak ke gedung Baxter, awalnya Frank menolak. Namun akhirnya bersedia ikut. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada baku hantam antara elektron melawan Magneto. Pertarungan kekuatan magnet dengan listrik ini menyebabkan EMP yang membuat listrik padam, termasuk di gedung Baxter. Ketika Logan dan Frank tiba di tujuan, tempat itu sudah gelap. Sedangkan di dalamnya ada banyak mayat. Mereka menemukan Reed Richards yang masih hidup tapi sudah tak berdaya. Yang lebih parah lagi, Spider-Man dengan Beast sedang bersama-sama memakan hengpim. Kurungan Peter sudah rusak padahal butuh kekuatan fisik yang besar untuk bisa mendobraknya. Begitu melihat ada yang datang, Peter menyuruh Beast membunuh Frank. Maka Beast langsung bergerak menerjangnya. Dengan sigap, Frank menembak kepala Beast. Sementara itu, Spider-Man bertarung sebentar melawan Logan. Lalu melompat kabur keluar dari gedung Baxter setelah ditembaki oleh Frank. Walaupun begitu, bahaya belum usai. Di hadapan para hero tiba-tiba muncul beberapa sosok lainnya yang juga telah terinfeksi. Yaitu Tundra, Red Seahawk, serta The Thing yang mengenakan kalung berupa beberapa tangan. Terungkaplah bahwa The Thing yang telah mendobrak kurungan Spider-Man. Logan berusaha menyadarkan The Thing, tapi dia malah dipukul sampai terlempar. Terjadilah pertarungan antara mereka. Sampai paniser melemparkan bom yang menimbulkan kobaran api. Lalu Logan mampu bangkit lagi dan mencakar The Thing. Akibatnya, The Thing bersama Tundra memutuskan untuk mundur. Sedangkan Red Seahawk dilemparkan oleh The Thing pada para hero dan ujung-ujungnya dibelenggu. Dengan berhentinya bahaya, para hero memutuskan untuk menolong T'Challa. Yang sebelumnya terjebak dalam jaring Spider-Man. Mereka lalu mendiskusikan langkah selanjutnya. T'Challa menegaskan bahwa mereka harus meneruskan penelitian di tempat lain. Logan sebenarnya menyarankan Wakanda. Sayangnya, T'Challa memberitahukan kabar yang buruk. Yaitu negerinya juga sudah dikuasai oleh para kanibal. Meskipun begitu, T'Challa mengungkapkan bahwa Shuri berhasil kabur bersama sedikit pengungsi dan mendirikan camp di New Jersey. Sayangnya komunikasi dengan Shuri kini telah terputus akibat EMP tadi. Sekarang mereka semua hendak mengumpulkan ilmuwan yang tersisa, lalu mencari camp Shuri di New Jersey. Menurut Reed Richards, pertama-tama mereka harus mendatangi kota Elizabeth di New Jersey. Sebab Susan Storm dan kedua anaknya telah pergi ke sana. Ditambah lagi, Reed menyimpan peralatan lamanya di sebuah gedung di situ. Apabila Shuri bisa ditemukan, maka Shuri bersama mereka semua akan berangkat mencari lokasi lain. Yang lebih aman untuk mendirikan laboratorium. Shuri memang menaiki pesawat Queen Jet. Jadi nantinya mereka akan bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk pergi. T'Challa menceritakan pula apa yang telah terjadi. Awalnya Red She-Hulk membantai orang-orang di lobi. T'Challa berjuang menghadapinya tapi dia gagal mengalahkannya. Dia memilih mundur, namun justru diserang oleh Beast dan diikat dalam jaring oleh Spider-Man. Sementara itu Frank Castle tidak terlalu peduli dengan rencana melarikan diri. Yang dia pikirkan hanyalah menghabisi para kanibal. Untungnya dia menepati janjinya. Dia memberikan sedikit darahnya lalu langsung saja pergi. Tanpa mereka sadari, sesungguhnya pembicaraan ini didengarkan secara diam-diam oleh The Thing. Yang ternyata masih bersembunyi di dekat situ. Demi menggagalkan rencana para hero, The Thing meminta bantuan pada kanibal lain. Yaitu Hulk. Sesuai rencana, sisa-sisa hero dan tim science mulai berjalan ke New Jersey. Sambil membawa peralatan yang masih bisa dipakai dari gedung Baxter. Dalam proses ini, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat bahwa jalan mereka berusaha dihalangi oleh banyak sekali kanibal yang dipimpin oleh Hulk. Ini artinya para hero harus berjuang menahan para kanibal itu supaya para ilmuwan bisa meneruskan perjalanan dengan aman. Pertempuran pun terjadi di jembatan Gothals. Pertama-tama, Human Torch melesat terbang untuk melemparkan bola api kepada para kanibal. Hulk memberikan balasan dengan cara menempukan tangannya, sehingga Johnny Storm terlempar. Johnny pun terjatuh dan terluka tapi masih belum mau menyerah. Berikutnya, giliran para hero lainnya yang maju menghadapi para kanibal di tengah kobaran api. Salah satunya adalah Logan yang memutuskan untuk bertarung melawan Hulk. Saat itu tiba-tiba Johnny kembali lagi sambil tampak marah. Dia mengeluarkan ledakan dasyat yang membakar jembatan Gothals. Pada saat yang bersamaan, sambil dilalap api, Hulk menggigit lengan kiri Logan sampai putus. Setelah itu dengan kondisi buruk tersebut, Logan terjatuh dari jembatan Gothals ke air. Pertempuran dan ledakan tadi menyebabkan banyak orang yang tewas. Selain itu, Hulk juga masih tetap menjadi ancaman. Untungnya rombongan tim Science bisa tiba di kota Elizabeth. Logan sendiri ditemukan sedang terbaring di air lalu ditolong oleh beberapa orang. Yaitu Kapten Amerika, Deadpool, dan Punisher. Setelah Logan terbangun, mereka membicarakan tindakan selanjutnya. Diputuskan bahwa harus ada orang yang masuk ke wilayah kanibal demi mencari info tentang rencana mereka. Deadpool lah yang dipilih untuk melaksanakan misi ini. Karena itu, Deadpool secara diam-diam menyusup ke wilayah kanibal. Dan menyaksikan Hulk yang sedang berpidato di hadapan pasukan kanibal. Saat itu, Hulk menjadikan kelengan kiri Logan sebagai kalung. Sambil melakukan pengamatan, Deadpool memakan daging manusia. Tanpa diketahui para hero lainnya, ternyata Deadpool juga telah menjadi kanibal. Di tempat para hero, sedang terjadi diskusi tentang situasi terkini. Tim Science terdiri atas 86 ilmuwan dengan 40 ton perlengkapan. Mereka sedang bersembunyi di fasilitas penyimpanan barang di Elizabeth. Namun, tetap tidak ada kabar apapun tentang pesawat Queen Jet Shuri. T'Challa mengaku masih belum bisa menghubungi Shuri lagi. T'Challa bahkan menyebutkan adanya kemungkinan Shuri telah terinfeksi atau dimakan oleh kanibal. Tanpa pesawat, mereka harus mencari kendaraan lainnya untuk pergi. Untungnya Luke Cage bersama sedikit orang lainnya menemukan beberapa truk. Dengan menggunakan kendaraan ini, tim Science akan berangkat menuju tempat lain. Selain itu, akses keluar masuk kota harus dihancurkan supaya para kanibal tak bisa menyusul. Di tengah diskusi ini, Deadpool muncul dan melaporkan hasil pengintayannya, yaitu pasukan Hulk sedang berusaha mengincar para ilmuwan lagi. Dengan demikian, seperti sebelumnya, sisa-sisa hero harus berjuang menahan pasukan kanibal agar tim Science bisa pergi menyelamatkan diri. T'Challa sebenarnya mengaku ingin ikut bertempur sebagai Black Panther. Namun Kapten Amerika mengingatkan bahwa kecerdasan T'Challa lebih dibutuhkan. Jadi T'Challa harus ikut pergi bersama tim Science. Dalam persiapan menghadapi pertempuran, Kapten Amerika mengambil peluncur roket. Sementara itu, Logan berbicara dengan Deadpool. Logan tahu bahwa Deadpool telah terinfeksi sebab bau tubuhnya berbeda. Beruntung bagi Deadpool, Logan tidak akan memberitahu orang-orang lainnya. Logan percaya Deadpool akan tetap berada di pihaknya. Dia memperingatkan Deadpool untuk tidak menghianati kepercayaan tersebut. Keempat hero bergegas mendekati pasukan Hulk secara diam-diam. Namun mereka tak menemukan Hulk di sana. Ini jelas sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebab ini artinya Hulk pasti sedang memburu tim Science. Karena itu, Logan berniat mencari Hulk. Awalnya dia hendak melakukannya sendirian. Saat itu, Punisher menyuruh Logan membawa Deadpool dalam pencarian. Sebenarnya Logan menolak. Tapi Punisher mengancam akan membunuh Deadpool. Jadi Logan terpaksa mengalah. Logan bersama Deadpool pun berangkat mencari Hulk. Pada akhirnya justru Hulk lay yang mampu menemukan mereka. Maka pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Logan mengingatkan Deadpool bahwa mereka berdua harus bisa menahan Hulk demi memberi waktu bagi tim Science untuk pergi. Di tempat lain, tim Science sedang memasukkan segala peralatan penelitian ke dalam truk. Sementara itu, di tempat pasukan kanibal, Punisher dan Kapten Amerika mulai melakukan pembantaian. Sayang sekali dalam upaya ini terungkap bahwa Kapten Amerika terinfeksi. Dia pun meminta dibunuh karena tak mau menjadi kanibal. Sambil mengatakan bahwa Kapten Amerika adalah pahlawan baginya, Punisher menembak kepala Kapten Amerika. Pertarungan Hulk dengan Logan berlangsung dengan sengit. Walaupun cakar kirinya sudah tidak ada, Logan terus berjuang sekuat tenaga. Sampai akhirnya Logan berhasil menusuk kepala Hulk. Akibatnya Logan dilemparkan jauh sekali oleh Hulk. Setelah terjatuh, Logan menyaksikan rombongan truk yang membawa tim Science. Rupanya pertarungannya tadi telah berhasil memberi waktu seperti yang diharapkan. Pada saat yang sama, Punisher mampu menyelesaikan proses pembantaian pasukan Hulk. Dengan demikian, misi para hero berakhir dengan sukses. Dua tahun kemudian, para ilmuwan masih terus berusaha mencari obat untuk mengatasi wabah kanibal. Kali ini mereka melakukan penelitian di Kutub Utara. Mereka juga secara rutin mengirimkan tim untuk mencari sisa-sisa manusia yang belum terinfeksi. Salah satu orang yang bertugas dalam tim ini adalah Logan. Yang lengan kirinya sudah tumbuh lagi meskipun tanpa lapisan adamantium. Dia sukses menyelamatkan banyak sekali manusia ke kompleks penelitian. Cerita Marvel Kannibal berlanjut dalam komik Marvel Universe vs Avengers. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Whatsapp, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.